Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Status hukum halal haram makan Bekicot Tidak ada dalam Nas Al-Quran dan Hadis Namun madhab Imam Syafi'i mengharamkannya Karena karakter Bekicot yang menjijikan Kiai Haji Mahbub mengatakan Di dalam madhab Syafi'i Bekicot itu dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan Karena Bekicot hewan yang menjijikan Untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai makhluk yang mulia Salah satu ukuran menjijikannya Orang Arab tidak makan Memang ada pendapat dari Imam Malik tentang itu Kiai Haji Mahbub menceritakan Ketika itu Imam Malik pernah ditanya tentang hewan yang ada di Maghrib Itu daerah Maruku Hewan itu disebut dengan Halzun Ia menyatakan bahwa itu boleh dimakan Akan tetapi masalah ini tetap dalam ranah perbedaan pendapat Sebagaimana kita bermadhab Syafi'i kebanyakan masyarakat di Indonesia Maka seyugianya kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i r.a Maka kesimpulannya adalah hukum makan Bekicot Kalau untuk masyarakat Indonesia yang kebanyakan bermadhab Syafi'i Maka hukumnya haram karena alasan menjijikan Begitu saja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh